Eternal SK, Season 52. Bab 511, Kebenaran. Mengetahui bahwa reruntuhan kian besar bukanlah tempat yang bersahabat, Suzimo tidak berani ceroboh dan turun perlahan di perbatasan. Dia hanya masuk setelah memeriksa sekeliling. Bahkan ibu kota yang begitu megah sekarang telah direduksi menjadi puing-puing dan tembok yang rusak, berubah menjadi reruntuhan. Saat dia berjalan melintasi lumpur dan puing-puing, Suzimo sangat emosional. Baik itu keabadian atau kultivasi iblis, alasan mengapa sebagian besar pembudidaya dibudidayakan karena kata umur panjang. Namun, siapa yang bisa menahan kekuatan waktu? Di era kuno, ada banyak kaisar dan figur dan patriark perkasa yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sekarang, semuanya hilang, hanya menyisakan legenda. Suzimo tidak tahu banyak tentang reruntuhan kian besar dan dia juga tidak berani maju terlalu cepat. Telinganya bergerak-gerak dan tatapannya meningkat saat dia menyalurkan teknik penglihatan dan pendengaran universal untuk merasakan aktivitas di sekitarnya. Sepanjang jalan, dia menemukan beberapa pembudidaya dan ada juga pejuang penyempitan dan pembudidaya pembentukan yayasan. Semua pembudidaya itu sangat berhati-hati dan waspada. Ketika mereka melihat Suzimo, mereka memiliki ekspresi hati-hati dan bersembunyi jauh, memutar di sekelilingnya. Di reruntuhan ini, selain dari bahaya yang ada di sini, juga sangat umum bagi orang lain untuk membunuh demi harta. Dalam sekejap mata, dua jam berlalu, Suzimo tidak menerima hadiah apapun dari reruntuhan. Dia hanya menemukan beberapa pecahan senjata roh di puing-puing yang dia buang begitu saja. Secara alami, dia juga tidak menemui bahaya. Saat itu sudah larut malam sekarang dan sinar bulan murni. Seluruh tempat itu sangat sunyi. Aneh. Suzimo mengerutkan kening. Ah. Tiba-tiba, jeritan tragis terdengar di dekatnya. Jantung Suzimo berdegup kencang. Setelah merenung sejenak, dia memutuskan untuk memeriksanya. Jika dia tahu sumber bahayanya, dia bisa mempersiapkan diri untuk itu juga. Dalam sekejap, dia melaju menuju asal suara itu. Tidak lama kemudian, dia melihat Kirefinemen Warrior berdiri di tempat. Unggungnya menghadap Suzimo dan meskipun ada kekuatan hidup yang jelas datang darinya, dia tidak bergerak sama sekali. Beberapa kultifator berdiri dan mengawasi dari jauh, tidak berani mendekat dengan ketakutan di mata mereka. Batuk lembut, Suzimo bertanya dengan suara terangkat, Fellow the Oys. Ketika Kirefinemen Warrior mendengar suara Suzimo, tubuhnya bergerak dan dia berbalik perlahan. Suzimo ketakutan saat melihat penampilan orang itu. Dahi orang itu gelap dan bibirnya ungu. Terhadap sinar bulan, wajah pucatnya tampak sangat menakutkan saat dia tersenyum sinis. Ketika dia melihat senyuman itu, rambut Suzimo berdiri. Hehehehe. Tawa menyeramkan terdengar dari orang itu saat dia menyeringai sebelum menerjang ke arah Suzimo dengan tangan terbuka. Suzimo tenang tidak lama. Dia mungkin akan tercengang jika dia menemukan sesuatu seperti itu ketika dia baru saja menginjakan kaki ke dunia kultifasi. Tapi sekarang, dia sudah menjadi inti emas dan bahkan jika dia belum pernah menemukan hal seperti itu sebelumnya, dia bisa menebak dengan kasar apa yang sedang terjadi. Suzimo tidak mengelak atau menghindari serangan Kirefinemen Warrior. Mengulurkan tangan, dia menamparkan dahi orang itu dengan lembut tanpa mengerahkan kekuatan apapun dan berteriak pelan. Beraninya kau menyakiti seseorang, iblis. Keluar. Ah. Sebuah jeritan datang dari dalam tubuh Kirefinemen Warrior. Hantu terbang keluar dari atas kepalanya, sulit untuk dilihat karena itu ilusi dan transparan. Ketika merasakan aura Suzimo, hantu itu ngeri dan segera melarikan diri ke kejauhan. Tubuh Kirefinemen Warrior bergetar dan bibir serta wajahnya kembali berwarna. Namun, orang itu lemah dan lemah, jatuh lemah saat dia terengah-engah. Terima kasih, senior. Kirefinemen Warrior terengah-engah sambil mengucapkan terima kasih. Luangkan waktu sejenak untuk pulih dan tinggalkan tempat ini secepat mungkin. Jika kamu berlama-lama, kamu mungkin mati. Suzimo berkomentar dengan muram. Ah. Baiklah. Petik 2. Kirefinemen Warrior menganggup dengan tergesa-gesa. Hal yang dimiliki Kirefinemen Warrior adalah hantu kecil yang tidak memiliki banyak kekuatan Dharma. Paling-paling, itu hanya bisa menempel pada tubuh manusia dan pembudidaya tingkat rendah. Ini adalah kerasukan hantu yang dikenal luas di dunia fana. Sementara hantu kecil merepotkan, mereka tidak berani memprovokasi tiga tipe orang. Tipe pertama adalah kultifator dengan kekuatan Dharma yang kuat. Kebanyakan penggarap pendirian yayasan sudah tidak perlu takut pada hantu kecil. Tipe kedua adalah orang dengan kidarah yang-yang kuat. Baik itu kultifator atau manusia, selama mereka bugar, kuat dan memiliki kidarah yang kuat, mereka dapat bertahan melawan sebagian besar iblis dan penyakit. Sekarang Suzimo berada di alam darah tsunami, kidarahnya mirip dengan matahari yang terik bahkan tanpa dia menyalurkannya, tidak mungkin hantu kecil berani mendekati tungku yang terbakar. Itulah alasan mengapa semua hantu kecil ingin menghindari Suzimo di sepanjang jalan, apalagi dekat dengannya. Tipe ketiga adalah orang-orang yang dipenuhi dengan kebenaran dan keadilan. Mereka yang berpendidikan dan memiliki kebenaran. Orang yang saleh dapat menenangkan diri mereka sendiri dalam menghadapi godaan dan ancaman. Alasan mengapa beberapa orang tidak akan pernah jatuh sakit dengan tubuh fana mereka meskipun dipenjara dan harus menanggung lingkungan yang mengerikan itu adalah karena mereka memiliki kebenaran. Para pendahulu selalu menyebutkan bahwa seseorang tidak boleh dirusak oleh kekayaan, membengkokkan integritasnya karena kemiskinan, atau tunduk pada kekuasaan. Kenyataannya, itulah alam kebenaran. Manusia sering menyebutkan bahwa seseorang tidak akan takut pada hantu jika mereka tidak melakukan kesalahan, ini juga logika yang sama. Selama seseorang tidak melakukan tindakan bersalah, hati mereka tidak akan melemah karena ketakutan, mereka yang benar selalu tidak takut. Dulu ketika dia masih muda, Suzimo bahkan pernah mendengar tentang beberapa legenda ketika dia belajar. Untuk cendikiawan besar dengan kebijaksanaan dan kebenaran yang luar biasa, di tahun-tahun senja mereka, bahkan dengan tubuh fana mereka yang lemah, satu teriakan sudah cukup bagi mereka untuk menjauhkan kejahatan, teriakan mereka dapat membuat hantu menjadi debu. Sepuluh ribu tahun yang lalu, jutaan nyawa tewas di tempat ini dalam semalam. Karena itu, aura balas dendam sangat kuat dan ada banyak hantu yang berkeliaran dengan keluhan mereka. Mengingat banyaknya hantu kecil, pasti ada hantu jahat yang lahir dari mereka. Hantu kecil memang merepotkan tetapi mereka tidak akan membahayakan nyawa seseorang. Hantu jahat, ganas dan jahat adalah mereka yang membunuh. Bahkan untuk penggarap pendirian yayasan dan inti emas, sedikit kesalahan langkah dapat menyebabkan hidup mereka. Suzimo terus maju dan saat malam semakin gelap, dia masuk lebih dalam kereruntuhan juga. Tidak lama kemudian, tawa tragis terdengar ke segala arah, itu tidak dapat diprediksi dan menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Menyeringai dingin, Suzimo tidak berhenti dan melanjutkan ke depan. Swoosh! Hembusan angin jahat menyambutnya. Rambut hitam Suzimo berayun lembut dan ekspresinya tenang, tidak ada satupun kepanikan di matanya. Jika Anda terus maju, saya akan mengambil hidup Anda. Suara melengking seorang wanita bisa didengar dari angin jahat. Suzimo bergeming. Dia baru saja berjalan belasan meter di depan ketika hantu kabur muncul di belakangnya, mengenakan jubah berwarna darah dengan rambut hitam panjang menyentuh lantai. Wajah mengancam bisa terlihat samar-samar dari antara rambut hitam itu. Hantu jahat itu mengulurkan tangannya dengan kedua tangannya, menerjang ke arah Suzimo tanpa suara dengan kuku hitam kemuannya. Suzimo sepertinya tidak menyadarinya. Saat tangan hantu jahat menyentuh tubuh Suzimo, ekspresinya berubah dan menjerit. Garis keturunan Suzimo melonjak dan bersinar dengan sambaran petir yang memukau. Kekuatan guntur adalah energi paling benar di dunia dan merupakan lawan terbesar bagi entitas jahat. Hantu jahat tidak akan menyangka bahwa garis keturunan Suzimo akan memiliki kekuatan guntur. Seketika, itu disambar guntur dan menghilang menjadi abu, menghilang. Sejak awal, langkah kaki Suzimo tidak berhenti sama sekali. Awalnya, ada hantu jahat lain yang mengelilinginya. Saat mereka menyaksikan itu, semuanya terpencar berbarengan. Bab 512, Penyeberangan Tentara Dunia Lain Di malam hari, Suzimo terus maju dan semakin dekat ke pusat reruntuhan kian besar. Meskipun dia menemukan beberapa batu roh dan senjata di sepanjang jalan, mereka tidak berharga dan sering terlihat di pasar. Reruntuhan kian besar ada selama 10.000 tahun dan banyak orang telah berada di sini selama periode waktu itu. Area yang relatif aman di perimeter luar kemungkinan besar telah diobrak abrik sejak lama. Jika seseorang menginginkan keuntungan, kemungkinan terbesar berada di kedalaman reruntuhan tepat di tengah. Suzimo menebak bahwa perimeter luar reruntuhan kian besar sebagian besar diisi dengan hantu kecil yang tidak memiliki banyak kekuatan. Saat dia berkelana lebih dalam, dia menemukan hantu jahat dan jahat. Jika dia terus maju lebih dalam ke tengah reruntuhan, ada kemungkinan besar dia akan bertemu dengan bahaya yang bisa mengancam inti emas. Saat dia melihat ke bawah kejurang raksasa yang melewati reruntuhan dari udara, Suzimo merasakan rasa gentar. Tak lama kemudian, dia secara bertahap berhenti dan menatap keseberang, bergumam pelan dengan ekspresi kaget, apakah ini istana saat itu. Di depan, sederet dinding hitam pekat yang mengjulang tinggi menusuk awan dengan anggun. Meskipun terlihat jelas bahwa mereka sudah tua, itu juga menunjukkan dominasi istana ini di masa lalu. Bahkan melihat puing-puing saja sudah cukup untuk mengejutkan Suzimo. Terhadap tembok istana, setiap pembudidaya akan tampak seperti semut yang tidak penting. Jika Asura Yan Bei Chen tidak memberitahu Suzimo tentang hal itu, dia tidak akan bisa membayangkan bahwa ibu kota sebesar ini dihancurkan oleh naga surgawi dalam semalam. Sayang sekali untuk kekaisaran seperti itu. Suzimo meratap dalam hati dan masuk perlahan. Saat dia memasuki sekitar istana, ekspresinya berubah dan dia mengerutkan kening. Dia merasakan hawa dingin menusuk tubuhnya. Mengingat kidarah Suzimo yang sangat kuat yang bisa mengusir kejahatan, fakta bahwa dia bisa merasakan kedinginan berarti bahwa istana ini jauh dari sederhana. Sungguh energi yang jahat. Suzimo berpikir saat dia memeriksa sekelilingnya. Tinggal lama di istana ini akan mengakibatkan ki jahat memasuki tubuh seseorang. Seiring waktu, itu akan mengakibatkan masalah besar di dalam tubuh seseorang dan bahkan bisa mengurangi masa hidup mereka. Bahkan dengan kidarah Suzimo yang tangguh, dia tidak berani berlama-lama di tempat ini. Sepertinya tidak hanya banyak orang yang mati di istana ini, alam kultivasi mereka juga tidak rendah. Kalau tidak, ki jahat yang menakutkan seperti itu tidak akan terbentuk. Petik 2 Tepat saat dia akan bergerak maju, telinganya tiba-tiba bergerak-gerak. Hem. Mata Suzimo berbinar dan dia mengocok langkahnya, diam-diam menghindar ke samping dan bersembunyi di balik gunung palsu tanpa menyentuh tanah dengan tumitnya. Ta, ta, ta. Tak lama kemudian, serangkaian langkah kaki yang membosankan terdengar, berbaris berbarengan. Menatap ke atas, Suzimo melihat ada satu skuadron lebih dari seribu tentara berjalan dari jalan kecil di dekatnya. Semua prajurit itu bersenjata dan mengenakan baju besi kuno yang penuh dengan karat. Masing-masing memakai helm dan tanpa ekspresi, memancarkan aura beku seolah-olah mereka datang langsung dari neraka. Tentara dunia lain menyeberang. Jantung Suzimo berdegup kencang. Penyeberangan tentara dunia lain terbentuk dari kemalangan abadi, pembalasan dendam, keluhan dan kedengkian tentara yang tewas di medan perang atau pasukan yang menemui ajal sebelum waktunya. Ketika ki jahat terlalu kuat, itu bahkan akan terwujud menjadi gambar pasukan dunia lain di masa lalu. Kenyataannya, semua prajurit ini sudah mati. Namun, kesadaran mereka terhenti pada saat mereka mati saat mereka melanjutkan misi mereka dengan tertib. Misalnya, ribuan tentara aneh di sini ditugaskan untuk berpatroli di istana sebelum kematian mereka. Bahkan 10 ribu setelah kematian mereka, tentara dunia lain yang disulap mempertahankan sikap waspada mereka dan terus berpatroli di istana melawan musuh. Tiba-tiba, pasukan dunia lain yang awalnya melewati gunung palsu berhenti dan pemimpin mereka berbalik perlahan, menatap ke arah tempat persembunyian Suzimo. Pemimpin regu dunia lain tidak lemah dan aura yang dia keluarkan setidaknya mirip dengan inti emas tahap awal. Selain itu, dia memiliki indera yang sangat tajam. Suzimo baru saja mengenali tentara dunia lain yang menyeberang dan pori-porinya mengeluarkan ki garis keturunan yang samar. Seketika, pemimpin regu menyadarinya. Mengingat lingkungan yang sedingin es, sedikit panas dari darah ki dapat langsung dirasakan oleh tentara dunia lain yang kuat. Suzimo sangat cepat bereaksi serta dia mengunci pori-porinya, menghentikan jantungnya dan menyegel ki darahnya dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, dia menutup matanya. Dengan begitu, dia tidak akan diperhatikan oleh pemimpin regu dunia lain dan tidak jauh dari kilatan di matanya. Para prajurit dunia lain itu ternyata tidak hidup dan tidak memiliki panca indera, mereka hanya ada mengandalkan keakraban mereka dengan tempat itu serta kesadaran sisa mereka. Mata pemimpin regu dunia lain bersinar dengan kilatan merah iblis dan bertahan lama di daerah Suzimo. Ketika dia tidak melihat sesuatu yang tidak biasa, dia berbalik dan memimpin pasukannya untuk terus berpatroli. Setelah tentara dunia lain pergi, Suzimo menghela nafas lega dan melesat keluar dari balik gunung palsu. Mengingat kekuatannya saat ini, dia tidak perlu takut pada tentara dunia lain itu. Namun, jika dia terlibat dalam pertempuran dengan mereka, tentara dunia lain dari bagian lain istana pasti akan tertarik oleh keributan itu. Satu regu patroli memiliki lebih dari seribu pasukan. Kalau begitu, pasukan istana ini pasti akan berjumlah jutaan. Itu jumlah yang sangat besar. Jika tentara dunia lain itu menyerang tanpa henti, Suzimo akan terlibat dalam pertempuran yang sulit. Jika ada keberadaan yang tak terhentikan dalam tentara dunia lain, dia pasti berada dalam bahaya. Namun, dengan inti batinnya yang kental, Suzimo memiliki kekuatan pendengaran universal dan akan menghindari tentara dunia lain yang berpatroli. Bagi orang lain, istana ini adalah tempat berbahaya dengan bahaya mengintai di mana-mana. Namun, itu tidak berarti apa-apa bagi Suzimo. Secara bertahap, dia memasuki kedalaman istana. Dengan begitu banyak tentara dunia lain berkumpul di istana ini mencegah inti emas biasa memasuki kedalaman, ada kemungkinan besar harta karun besar bisa disembunyikan di dalamnya. Saat dia terus maju, Suzimo perlahan-lahan menyadari ada sesuatu yang salah. Sesuatu sepertinya telah terjadi di dalam istana. Ada pasukan dunia lain yang berkumpul menuju utara tanpa henti. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Suara derap seperti guntur saat tanah bergetar. Dalam penglihatan Suzimo, bahkan ada ribuan pengendara berkuda yang menyerang ke arah utara dengan niat membunuh yang ganas dan aura gelap. Ada penyusup lain yang memperingatkan tentara dunia lain. Suzimo menyimpulkan hampir seketika. Suara pembunuhan, teriakan dan derap kuda bercampur di sisi itu. Gemah pembunuh mengguncang langit. Kecuali mereka memiliki sarana yang luar biasa, mereka harus berdoa untuk bertahan hidup melawan pengepungan dari begitu banyak tentara dunia lain. Suzimo tidak memiliki tenaga untuk pergi menyelamatkan siapapun yang tidak dia kenal. Saat dia hendak mengubah arah dan menuju ke arah lain, dia berseru pelan dengan ekspresi kaget. Tidak baik. Telinganya bergerak-gerak sebentar dan dia khawatir, bergegas menuju utara tanpa ragu-ragu. Bab 513, terjebak di istana. Di malam hari, di dalam istana kian besar, suara pembunuhan mengguncang langit. Aura dunia lain di sekitarnya sangat besar dan deras, hampir menelan seluruh langit. Suanyi, ayo pergi. Kami tidak bisa bertahan lagi. Petik 2. Orang yang berbicara adalah seorang wanita parubaya cantik yang bersimbah keringat manis. Tanda jimat bersinar di tangannya saat dia membuangnya, berhamburan seperti kupu-kupu, seolah dia memiliki persediaan yang tak ada habisnya. Wanita parubaya yang cantik adalah master puncak-puncak jimat puncak etiril, inti emas sempurna, Liu Hui. Selain Liu Hui, dua inti emas lainnya melepaskan seni roh dan pedang terbang, bertempur melawan tentara dunia lain di sekitarnya. Keduanya memiliki beberapa luka masing-masing dan tampak pucat, sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Salah satunya adalah master arai pik, Suanyi. Orang lain mengenakan satu set jubah putih yang berlumuran darah. Memegang pedang hijau sepanjang tiga kaki, ia mengungkapkan ki pedang dingin dan merupakan seorang pembudi daya pedang. Mereka bertiga mengambil tempat masing-masing dalam formasi segitiga dan kaki mereka beringsut terus-menerus, saling memandang. Namun, ada terlalu banyak tentara dunia lain yang menyerang dari segala arah, seolah-olah mereka tidak ada habisnya. Gelombang demi gelombang, mereka menerjang ke depan dan menyerang Suanyi dan dua lainnya berulang kali. Mereka bertiga di ambang kematian. Mengertakan gigi dengan ekspresi marah, Suanyi hanya bisa berkata dengan muram, mundur. Mungkin tidak akan mudah bagi kita untuk mundur sekarang. Pembudi daya pedang berjubah putih berkata dengan lembut dengan ekspresi yang mengerikan. Ketiganya menyebabkan keributan dan tentara dunia lain bergegas dari bagian lain istana terus-menerus. Prajurit dunia lain yang datang kemudian sangat kuat. Awalnya, pasukan berpatroli di dunia lain hanya memiliki tingkat kekuatan inti emas tahap awal dan menengah. Tapi sekarang, ada tentara inti emas tahap akhir bergabung dalam pertempuran. Situasinya berubah lebih mematikan. Mereka bertiga mundur tanpa henti tetapi terjebak oleh tentara dunia lain yang tak ada habisnya. Seolah-olah mereka terjebak di rawa dan kesulitan bergerak, kecepatan mereka menjadi semakin lambat. Semakin lama hal ini berlarut-larut, semakin buruk situasinya bagi mereka. Ketiganya terluka. Meskipun mereka mengonsumsi obat mujarab berulang kali, mengingat fakta bahwa mereka berada di lingkungan yang dipenuhi dengan ki yang jahat, luka mereka tidak dapat sembuh dan berdarah terus-menerus. Selanjutnya, ki jahat memasuki tubuh mereka melalui luka mereka dan seiring waktu, kerusakan pada meridian, dantian dan garis keturunan mereka akan meningkat dan semakin memburuk. Pada akhirnya, bahkan jika mereka bertiga tidak terbunuh oleh tentara dunia lain yang menyerang, meridian dan inti mereka akan dibekukan oleh ki jahat dan mati dengan tahu mereka dibubarkan. Apalagi di antara mereka bertiga, Liu Hui sudah dalam kondisi yang sangat buruk. Bibirnya keungguan dan langkah kakinya lamban. Energi jiwanya benar-benar habis dan inti emasnya diselimuti oleh ki jahat, akan jatuh kapan saja dengan kesulitan beredar. Meskipun formasi segitiga mereka bagus, itu tidak akan bisa berfungsi jika salah satu dari mereka turun. Pada saat itu, situasinya akan lebih buruk bagi mereka bertiga. Of! Kilatan darah muncul. Liu Hui mendengus dan luka parah muncul di perutnya saat darah mengalir tanpa henti. Ekspresi Suan Yi berubah drastis dan dia mengambil langkah maju, mendukung Liu Hui yang akan jatuh. Melambaikan jubahnya, dia mengeluarkan sejumlah besar energi roh yang memukul mundur tentara dunia lain yang masuk, mendorong mereka mundur seperti kartu domino. Ziyue, keluar dari pengepungan dengan sekuat tenaga. Aku akan menutupi bagian belakang. Petik 2 Ketika dia melihat luka pada Liu Hui, Suan Yi mengerutkan kening dan sedikit kegilaan terlihat di matanya. Menamparkan tas penyimpanannya, Suan Yi mengeluarkan beberapa ramuan dan melahapnya dalam satu suap. Pada saat yang sama, dia memanggil 12 pedang terbang kelas tertinggi. Dentang, dentang. Pedang itu bergetar dan berdengung tanpa henti. Formasi pedang heksagonal. Inti emas Suan Yi disalurkan hingga batasnya dan sudah berdenyut kesakitan. Mengontrol 12 pedang terbang, dia menyulap 2 formasi pedang heksagonal dan memblokir tentara dunia lain yang datang dari belakangnya. Dua formasi pedang heksagonal muncul di udara dan bersinar terang dengan pancaran yang menakjubkan. Bang, bang, bang. Lebih dari 10 tentara dunia lain menerjang. Ketika mereka menghantam formasi pedang heksagonal, mereka berubah menjadi abu dan menghilang di udara. Suan Yi tidak memiliki fenomena inti emas. Namun, dia adalah master formasi pedang. Dengan formasi pedang heksagonalnya, dia cukup kuat untuk melawan beberapa fenomena inti emas. Di depan, kultifator pedang berjubah putih menarik nafas dalam-dalam dan menelan beberapa eliksir generasi roh. Membiarkan raungan panjang, pedang di tangannya bergetar saat dia berteriak. Fenomena inti emas, hujan pedang etiril. Peter Potter, Peter Potter. Tetesan hujan turun tanpa henti. Hujan turun di belakang kultifator pedang berjubah putih dan hujan itu turun lebih banyak dan lebih padat, bersinar dengan sinar ketajaman yang tak berujung. Uff, uff, uff. Banyak tentara dunia lain di depan jatuh ke tanah satu demi satu setelah tertusuk oleh hujan pedang, berubah menjadi ki jahat sebelum menghilang. Setidaknya, beberapa ratus tentara dunia lain lenyap dengan rilis fenomena inti emas. Di depan, ruang kosong yang luas mulai terlihat. Ayo pergi. Kultifator berjubah putih itu berteriak dan menyerang pertama dengan pedangnya, membuka jalan ke depan. Suanyi menggendong Liu Hui dengan tangannya dan mengikuti dari belakang. Mereka tidak sampai jauh ketika suara derap langkah terdengar dari belakang, bergemuruh seperti guntur. Bahkan tanah mulai bergetar tak terkendali, seolah-olah ribuan pasukan menyerbu. Awas! Ekspresi kultifator berjubah putih berubah. Prajurit dunia lain di depan sepertinya telah menerima semacam perintah saat mereka tersebar bersamaan. Sejumlah besar pasukan yang memegang tombak dan menunggang kuda dunia lain membentuk formasi berbentuk penusuk, menyerang secara mematikan untuk berbenturan dengan fenomena inti emas kultifator berjubah putih. Ledakan! Ada suara yang memekakkan telinga. Beberapa pengendara di depan jatuh dari tunggangannya. Namun, fenomena ethereal sword rain juga menunjukkan tanda-tanda jatuh. Bentrokan lain akan cukup untuk menghilangkan fenomena inti emas kultifator pedang berjubah putih. Suanyi, Ziyue, pergi saja. Jangan ganggu aku. Ekspresi Liu Hui suram dan garis meridian, garis keturunan dan tubuhnya membeku setelah disegel oleh Ki jahat. Dia sangat lemah dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Suanyi telah berkultifasi selama lebih dari 300 tahun dan memiliki kepribadian yang hangat, jarang menjadi emosional. Tapi sekarang, dia gelisah dan matanya memerah saat dia berteriak. Sai, aku hanya akan menjadi beban bagi kalian jika kau mengajakku. Pada saat itu, tidak ada dari kita yang akan selamat. Berbaring dalam pelukan Suanyi, tatapan lembut muncul di mata Liu Hui saat dia berbisik. Suanyi, aku tahu bagaimana perasaanmu tentang aku. Saya takut, kita tidak akan memiliki kedekatan itu dalam hidup ini. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, Suanyi menjadi tenang. Liu Hui, karena kamu tahu bagaimana perasaanku, kamu harus tahu bahwa aku pasti tidak akan meninggalkanmu. Tatapan Suanyi tegas saat dia memegang tangan dingin Liu Hui, tidak mau melepaskannya saat dia tertawa. Saya telah menjadi pengecut terhadap hubungan sepanjang hidup saya. Hari ini, saya akhirnya berani. Petik 2. Berbalik, Suanyi menganggup ke pembudidaya pedang berjubah putih dan berkata dengan tenang, Ziyue, pergi dulu. Aku akan menemaninya. Petik 2. Dengan menemaninya, itu berarti dia akan mati bersamanya. Rekan Taois, kalian. Kultifator berjubah putih tampak cemas dan tidak melanjutkan berbicara. Suanyi tersenyum lembut, jalur kultifasi tidak terbatas tanpa akhir yang terlihat. Bahkan jika kita benar-benar mencapai umur panjang dan akhirnya mati tua dalam kesepian, apa gunanya itu? Petik 2. Ini bagus. Liu Hui dan saya akan mengambil kesempatan ini untuk turun dan menemani saudara tua kami, Wen Suan, jangan sampai dia bosan di bawah. Haha. Suanyi tertawa sekali lagi saat dia memeluk wanita itu dengan rat. Pada saat itu, sepertinya hanya mereka berdua yang tersisa di dunia. Tidak semua orang bisa menerima kematian dengan pikiran terbuka seperti itu. Ledakan. Pada saat itu, ledakan lain terdengar. Fenomena inti emas kultifator pedang berjubah putih dihancurkan oleh tentara dunia lain. Tanpa perlindungan apapun, mereka bertiga benar-benar terpapar melawan pasukan dunia lain yang padat. Bab 514, Membebaskan Diri. Guntur Instan. Tiba-tiba, terdengar suara. Itu tidak terlalu jelas mengingat keributan di medan perang. Namun, tepat setelah itu, gelombang medan perang bergeser. Jepret. Petir yang sangat menyelaukan merobek awan gelap dan turun di antara pasukan dunia lain. Ular listrik merayap dengan cara membutakan, mengubah seluruh tempat menjadi lautan petir. Meretih. Ada suara yang memekakan telinga dan tajam. Setidaknya seribu tentara dunia lain dimangsa oleh lautan petir dan berubah menjadi debu. Banyaknya pasukan dunia lain yang kuat di bagian istana ini bukanlah satu-satunya alasan mengapa itu sangat berbahaya. Lebih dari itu, itu karena pasukan itu diciptakan dari Ki yang jahat. Bahkan jika para pembudidaya dipukuli, mereka hanya akan berubah menjadi Ki yang jahat lagi. Yang dibutuhkan hanyalah periode waktu bagi pasukan dunia lain yang kalah untuk bertelur lagi. Jumlah mereka tidak akan berkurang dan bahkan bisa dikatakan tidak ada habisnya. Namun, Ki yang jahat takut akan guntur. Guntur sebelumnya menghantam ribuan tentara dunia lain menjadi debu dan Ki jahat mereka juga dibersihkan, mereka tidak bisa respawn lagi. Seorang ahli datang untuk kita. Mata kultifator pedang berjubah putih menyala saat dia berbalik dan mendesak. Suanyi, seorang ahli ada di sini. Bawa Liu Hui bersamamu dan kami akan mencoba lagi untuk membunuh jalan keluar kami dari ini. Petik 2 Suara itu tadi. Suanyi mengerutkan alisnya dengan ekspresi bingung. Tampaknya anak itu, Simo. Liu Hui berkomentar dengan lemah. Sebelum hukumannya selesai, suara pakaian berkibar tiba. Itu datang dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba di hadapan mereka hampir seketika. Sosok hijau berdiri di udara dengan rambut hitam melambai. Matanya dalam dan berkilau seperti bintang saat dia mengeluarkan aura menakutkan. Zimo, ini benar-benar kamu. Suanyi berseru. Orang yang tiba adalah Su Zimo yang menerobos masuk ke istana juga. Su, Su, Su. Tidak jauh dari sana, barisan pemanah berlutut di tanah dan menembakkan panah panjang yang dilapisi dengan ki yang jahat. Sebuah kesibukan dari mereka tiba seketika, seperti segerombolan belalang. Awas. Suanyi berseru. Dia jelas tentang kekuatan para prajurit dunia lain itu. Di istana ini, tentara dunia lain yang muncul hampir mewakili pasukan besar yang tak terhentikan yang menjaga istana di ibu kota kian besar di masa lalu. Ada banyak jenis tentara dan mereka kuat. Selain pasukan patroli, ada pemanah serta pengendara lapis baja ringan dan berat. Selanjutnya, semuanya adalah inti emas. Jika pasukan inti emas bisa berkisar jutaan, itu berarti inti emas ada di mana-mana dan jiwa baru lahir juga banyak. Kekuatan kekaisaran kian besar bisa dilihat dari fakta itu saja. Panah jahat yang ditembakkan sangat cepat tetapi Su, Zimo lebih cepat. Dia tidak repot-repot berurusan dengan panah jahat sama sekali saat dia turun dengan cepat. Semua panah jahat meleset. Itu adalah cinta yang memekakkan telinga. Su, Zimo seperti binatang buas seukuran manusia, menyebabkan tanah bergetar saat dia turun di depan Suan Yi dan dua lainnya. Ikuti aku. Situasinya mengerikan dan tentara dunia lain menyerang sekali lagi. Mengeluarkan blut kuencer dari tas penyimpanannya, Su, Zimo tidak membuang waktu untuk kata-kata yang tidak perlu saat dia memimpin jalan dan membuka jalan. Zimo, awas, rajurit dunia lain itu tidak mudah untuk dihadapi. Petik 2. Suan Yi buru-buru mengingatkan. Secara alami, dia tahu bahwa Su, Zimo telah membentuk inti. Namun, kekuatan tentara dunia lain itu semakin kuat dan bahkan bisa menghancurkan fenomena inti emas dari pembudidaya pedang berjubah putih. Bahkan di rana inti emas tahap akhir, ketiganya berakhir dalam situasi tak berdaya. Su, Zimo baru saja berkultivasi kerana inti emas tahap awal. Terlepas dari potensinya yang luar biasa dan kartu trufnya yang kuat, jika dia dikelilingi oleh tentara dunia lain, dia mungkin harus mati dalam penyesalan di sini juga. Dentang. Blut kuencer bergetar dan mengeluarkan berkas darah. Mengedarkan garis keturunannya, Su, Zimo menebas dan berkas darah melebar dengan petir yang berderak di atasnya dengan cara yang menakutkan. Bang, bang, bang. Penunggang lapis bajaringan yang menyerbu dari depan disapu oleh Su, Zimo dengan mendominasi dan menghilang seketika. Mereka sama sekali tidak berdaya. Prajurit dunia lain yang dapat menghancurkan fenomena inti emas kultifator berjubah putih tidak dapat menahan ketajaman pedang Su, Zimo. Ki darah yang kuat, impresif. Pembudidaya pedang berjubah putih diam-diam kagum. Silakan ikuti di belakangku. Su, Zimo terus maju dengan blut kuencer dan kecepatannya tidak terpengaruh sama sekali. Dia menunjukkan teknik pedang yang sangat menakutkan dengan tangannya. Hantu muncul di mana-mana saat ki darah menyebar. Niat membunuh dari teknik pedang sangat besar dan setiap serangan berakibat fatal, bertujuan untuk nyawa seseorang. Ditambah dengan blut kuencer, di manapun sinar darah bersentuhan, orang dan tunggangan akan jatuh, tidak ada yang bisa menghentikan Su, Zimo untuk sesaat. Teknik pedang itu tidak lain adalah Asura Sabre, yang diberikan kepadanya oleh Asura, Yan Bei Chen. Meskipun Su, Zimo berlatih secara pribadi setelah pertempuran di puncak etiril, itu melawan udara tipis dan dia tidak bisa merasakan kegembiraan dari pembantaian dan pertempuran besar-besaran. Pada saat yang sama, dia tidak bisa benar-benar memahami maksud dari Asura Sabre. Tapi sekarang, dengan bantuan tentara dunia lain di sekitarnya, Su, Zimo mempraktikkan tekniknya sambil membebaskan diri dari pengepungan. Hantu melolong, aliran darah, neraka, tulang putih, hantu, mayat. Setiap serangan terasa semakin familiar. Su, Zimo dengan hati-hati merasakan maksud serangannya dan merasakan perubahan teknik pedang. Rekan Taois, arahnya tidak benar. Beberapa saat kemudian, kultifator pedang berjubah putih itu mengerutkan kening dan berkata dalam-dalam, kita sekarang menuju ke dalam istana. Kita semakin menjauh dari perimeter luar. Petik 2 Su, Zimo menjawab, keributan yang disebabkan di sini terlalu hebat dan setidaknya ada jutaan pasukan menunggu di luar. Tidak terlalu realistis jika kita ingin mematikan jalan keluar kita. Petik 2 Pada kenyataannya, dengan kekuatannya, tidak dianggap sulit jika dia ingin membunuh jalan keluarnya. Jika Su, Zimo bisa masuk, dia secara alami bisa melakukan hal yang sama secara terbalik. Tapi sekarang dia bersama kelompok yang terdiri dari tiga orang dan Liu Hui terluka parah, itu membuat segalanya menjadi sulit. Dengan ekspresi tenang, Su, Zimo menganalisis, jika tentara dunia lain itu mempertahankan ingatan mereka dari 10 ribu tahun yang lalu, pasti ada tempat di dalam istana yang tidak boleh mereka masuki dengan santai. Setelah kita masuk, kita akan menemukan tempat-tempat itu dan itu akan memastikan keamanan kita untuk sementara. Suan Yi menganggup dan memeluk Liu Hui sambil memanggil formasi pedang, bertahan melawan tentara dunia lain yang masuk. Mari kita dengarkan Zimo. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Tak lama kemudian, suara drap kuda yang memekakan telinga terdengar dengan cara yang gemetar. Seketika, puing-puing dan bebatuan direruntuhan mulai memantul. Suaranya datang dari depan dan belakang. Suan Yi dan yang lainnya menyempitkan pandangan mereka dan melihat. Prajurit dunia lain yang mengejar mereka dari belakang bubar dan awan gelap diselimuti oleh aura jahat yang menakutkan. Itu membosankan, berat dan mencekik. Awan gelap itu secara bertahap mengembun menjadi serangkaian pengendara berkuda. Memegang tombak panjang, pengendara berkuda memiliki tombak pendek yang tergantung di punggung mereka dan mereka mengenakan baju besi kuno yang ketat di seluruh tubuh. Satu-satunya hal yang terlihat adalah sepasang mata merah yang mengerikan. Penunggang lapis baja berat. Ekspresi kultifator pedang berjubah putih berubah menjadi mengerikan. Sebelumnya, pengendara yang dipasang lapis baja ringan yang dipadatkan oleh ki jahat sudah bisa menghancurkan fenomena inti emasnya dengan mudah. Jika pengendara berkuda lapis baja berat ini hendak menyerang, kuku besi mereka akan mampu menenggelamkan mereka dalam sekejap, membunuh mereka tanpa sisa mayat. Itu sama di depan mereka. Jutaan pengendara berkuda lapis baja berat menyerbu dengan momentum yang sangat deras. Jangan takut, aku akan menyelesaikannya. Suara Suzimo terdengar sekali lagi, tenang dan tenang tanpa emosi. Untuk beberapa alasan, ketika dia mendengar suara itu, hati yang gelisah dari kultifator pedang berjubah putih langsung tenang. Bab 515, Tempat Terlarang Istana Membunuh Seorang pemimpin prajurit berkuda mengangkat tombak panjangnya dan mengeram dari dalam tenggorokannya dengan kilatan darah di matanya. Membunuh, membunuh, membunuh. Jutaan pengendara berkuda lapis baja yang tersisa melantunkan aura yang kuat sambil menarik tombak pendek di punggung mereka pada saat yang sama, melemparkannya ke arah Suzimo dan tiga lainnya dengan kekuatan penuh bersamaan. Berdengung, berdengung. Jutaan tombak pendek yang bersinar dengan dingin merobek udara dan mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Ini setara dengan jutaan inti emas yang menyerang pada saat yang sama dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada panah. Padat dan menggumpal, mereka menutupi langit dan hampir menenggelamkan Suzimo dan tiga lainnya. Kultifator pedang berjubah putih telah berkultifasi selama lebih dari seratus tahun dan telah melalui pengalaman hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia masih merasakan jantungnya berdebar-debar pada adegan ini dan tidak bisa menahan dirinya dengan baik. Saya kira hanya jiwa baru yang bisa bertahan melawan serangan seperti itu. Sebuah pikiran melintas di benak kultifator pedang berjubah putih. Cincin, cincin, cincin. Pada saat yang sama, suara dengungan pedang yang jernih bergema di seluruh dunia, merobek logam dan batu dengan ketajaman yang tak berujung. Kultifator pedang berjubah putih sangat akrab dengan ketajaman seperti itu. Pertama-tama, dia adalah seseorang yang mengolah dao pedang. Secara naluriah, pembudidaya pedang berjubah putih berbalik ke arah suara. Saat Suzimo melambaikan lengan bajunya, delapan belas pedang terbang kelas tertinggi melayang di udara. Pedang itu bergetar dan cahaya roh bersinar terang. Seolah-olah mereka hidup, delapan belas pedang terbang bergerak tidak seperti biasanya dan terjalin di udara, meninggalkan aliran ki pedang dingin yang tajam. Saat mereka menjalin, pedang ki mengiris kekosongan menjadi beberapa bagian dan membentuk formasi yang sangat misterius. Formasi pedang cahaya lilin. Suzimo berteriak pelan. Delapan belas pedang terbang berkumpul pada saat yang sama dengan ujungnya mengarah keluar, menyerupai matahari yang terik yang memancar dengan pedang ki tertinggi. Itu terbentuk di depan kultifator pedang berjubah putih dan dua lainnya, melindungi mereka dengan cakram raksasa yang terbuat dari pedang yang berputar dengan liar. Ledakan. Ribuan tombak pendek menghantam formasi pedang cahaya lilin dan mengeluarkan ledakan yang memekakkan telinga. Seluruh kekosongan sepertinya telah bergetar. Tepat setelah itu, dunia menjadi sunyi. Kelopak mata kultifator pedang berjubah putih itu bergerak cepat, pemandangan ini telah menyebabkan jantungnya melompat ke tenggorokannya. Formasi pedang cahaya lilin berhenti sejenak. Sedikit bergetar, itu mengeluarkan suara berderit seolah bisa menyebar kapan saja. Ekspresi suanyi menjadi sedikit pucat. Jika formasi pedang itu tidak bisa bertahan, mereka akan ditelan dalam dunia tombak secara instan dan mati tanpa ada mayat yang tersisa. Bang, bang, bang. Setelah jeda sesaat, formasi pedang cahaya lilin mulai berputar liar sekali lagi, menghancurkan semua tombak pendek yang masuk saat mereka berubah menjadi ki jahat dan menyebar di udara. Pembudidaya pedang berjubah putih itu diikat lidah dan tertegun. Formasi pedang itu berhasil bertahan dari serangan jutaan pengendara lapis baja berat. Pertempuran Ethereal Peak menyebar di dalam wilayah Gritzow dan dia juga telah mendengar tentang monster yang menjelma dari Ethereal Peak yang berada di ranah pendirian Yayasan Ekstrim dan dapat membunuh melebihi levelnya. Namun, dia benar-benar tidak berani percaya bahwa Suzimo akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan dengan satu serangan. Formasi pedang cahaya lilin memiliki sembilan tingkat untuk itu. Level 1 membutuhkan sembilan pedang terbang, level 2 membutuhkan 18 sedangkan level 3 membutuhkan 27. Suzimo sudah memahami formasi pedang cahaya lilin ke level 3. Namun, dia baru saja membentuk intinya dan belum berhasil memperbaiki pedang terbang baru. Salah satu alasan perjalanannya keruntuhan kian besar adalah agar dia bisa mencari api roh legendaris yang menghubungkan dan memperbaiki satu set baru 27 pedang terbang. Setiap pedang terbang tambahan meningkatkan kekuatan serangannya. Peningkatan kekuatan dari sembilan pedang tambahan bersamaan dengan kekuatan formasi pedang tak terlukiskan dan kekuatannya akan menakutkan. Sementara pembudidaya pedang berjubah putih terkejut dari pikirannya, Suzimo tidak senang. Formasi pedang cahaya lilin level 2 hanya dapat digunakan untuk pertahanan secara pasif dan hampir hancur berantakan. Jika dia bisa membuat formasi pedang cahaya lilin level 3, itu bahkan bisa menyerang ke depan dan mencincang jutaan pengendara lapis baja berat yang dipasang menjadi abu, apalagi tombak jahat. Dengan formasi pedang cahaya lilin menghalangi di belakang, pengendara lapis baja berat tidak bisa mendekati mereka untuk saat ini. Di depan, sebelum pengendara berkuda lapis baja berat tiba, Suzimo mengambil inisiatif dan menggabungkan ibu jari dan jari tengahnya untuk membentuk segel tangan yang tidak jelas dari biara-biara Buddha. Segel penindasan iblis. Kijahat hitam tinta di langit mulai menyebar, seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Ledakan. Ada suara yang memekakkan telinga. Selamat menikmati. 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 kekuatan sebenarnya dari Vian Suppression Cell. Tapi sekarang dia telah membentuk inti, kekuatan segel penindasan iblisnya telah meningkat secara signifikan. Namun, Suzimo mengerutkan kening setelah menyerang. Ada yang tidak beres. Meskipun kekuatan segel penindasan iblis telah meningkat secara signifikan setelah dia tiba di ranah inti emas, Suzimo masih bisa merasakan bahwa dia belum melepaskan potensi sebenarnya dari segel penindasan iblis. Dibandingkan dengan segel penindasan iblis yang ditampilkan oleh pendeta dari biara Buddha di Buddha Bet, segel penindasan iblisnya masih kalah baik dalam hal kekuatan, kekuatan atau niat. Sebelum dia bisa merenung lebih jauh, segel penindasan iblis sudah turun. Ledakan Telapak tangan raksasa itu menghantam tanah dengan keras dan tentara dunia lain yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan menjadi debu saat kis jahat mereka dimurnikan oleh Vian Suppression Cell. Di depan, sebuah area kosong seukuran telapak tangan terbentuk. Semua tentara dunia lain berhenti sejenak di jalur mereka, tidak berani maju seolah-olah mereka terpana oleh kekuatan segel penindasan iblis. Suzimo terus maju di malam yang berkabut dan dengan penglihatannya yang kuat, dia samar-samar melihat bangunan Bobrok di depan. Cukup banyak tentara dunia lain berputar di sekitar struktur tetapi tidak ada dari mereka yang masuk. Ada banyak lahan terlarang di dalam istana yang bahkan pasukan yang menjaga istana tidak bisa melangkah dengan santai. Ayo pergi ke sana. Suzimo menunjuk ke depan dan melangkah dengan langkah besar. Kultifator pedang berjubah putih dan Suanyi yang membawa Liu Hui mengikuti dari belakang. Seolah-olah mereka bisa merasakan bahwa kelompok Suzimo ingin memasuki bangunan itu, lebih banyak tentara dunia lain menyerbu ke arah mereka dan menyerang dengan liar. Suzimo mengubah kekuatan pedangnya, berubah dari teknik pedang jahat dengan kidarah deras menjadi aura megah dengan ombak bergemuruh. Satu tebasan menyebabkan arus balik. Ditambah dengan suara tsunami, kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan serangan yang dibentuk oleh pengendara lapis baja berat tidak bisa menghentikan langkah kaki Suzimo. Di belakang, formasi pedang cahaya lilin melindungi mereka. Di depan, Suzimo mengayunkan blut kuencer dengan gerakan besar. Arus balik, gelombang mengamuk, pusaran dan riak, Suzimo bertarung ke segala arah dan menerobos lapisan rintangan, akhirnya membawa Suanyi dan dua lainnya bersamanya ke dalam struktur. Tentara dunia lain yang tak ada habisnya di belakang mereka melonjak. Namun, semuanya berhenti di rel saat mereka tiba di depan bangunan. Tak satu pun dari tentara dunia lain berani mengambil satu langkah pun. Ketika mereka melihat itu, kultifator pedang berjubah putih dan Suanyi menghela nafas lega, akhirnya menenangkan diri. Bab 516, Setetes Darah Sekarang dia benar-benar rileks, kultifator berjubah putih itu akhirnya mengalami sakit di sekujur tubuhnya. Energi rohnya hampir seluruhnya habis dan jubahnya menempel di tubuhnya, lama bersimbah keringat. Pelarian itu telah mendorong staminanya hingga batasnya. Secara naluria, dia berbalik untuk melihat Suzimo. Namun, tatapan itu membuatnya terkejut. Biasanya, mengingat fakta bahwa Suzimo berada tepat di depan dan mengambil sebagian besar serangan sambil memanggil formasi pedang cahaya lilin dan menyulap seni roh dengan kekuatan yang menakutkan, dia pasti yang paling kelelahan. Tapi sekarang, dia berdiri di tempat terlihat tenang dan bernapas dengan mantap. Sepertinya dia masih memiliki energi yang tersisa dan dia tidak berkeringat sama sekali. Stamina macam apa itu? Apakah dia monster? Kultifator berjubah putih mengeluarkan beberapa ramuan dan mengkonsumsinya. Setelah mengambil nafas, dia menangkupkan tinjunya ke arah Suzimo dan berkata dengan tulus, Terima kasih telah memberikan bantuanmu, rekan Taoist Su. Saya Liziyue, seorang kultifator dari puncak etiril. Saya awalnya menjelajahi luar dan baru saja kembali baru-baru ini. Petik 2 Suzimo menganggup dan mengalihkan pandangannya, melihat lengan baju Liziyue. Ada lambang pedang terbang terukir di atasnya. Itu adalah lambang Master Spirit Peak. Suanyi berkata, Ziyue adalah salah satu dari sedikit pembudidaya di sekte yang berhasil memahami fenomena inti emas dan dia juga seorang pembudidaya pedang. Dengan demikian, ia dapat dianggap sebagai nomor satu dari rana inti emas di sekte dan telah kembali kali ini untuk mengambil alih posisi Master Spirit Peak. Petik 2 Aku malu. Liziyue menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan berkata sambil tersenyum pahit, Aku tidak layak menjadi nomor satu di rana inti emas. Kekuatan rekan Taoisu berada di atasku. Reputasi Anda benar-benar mendahului Anda, mengesankan. Petik 2 Di dunia kultifasi, pembudidaya hidup selama ratusan dan ribuan tahun dan kekuatan berkuasa. Meskipun Suzimo hanyalah seorang pemuda berusia 20-an saat ini, dia telah membentuk intinya dan berada di ranah yang sama dengan Liziyue, tidak ada yang salah dengan keduanya menyapa satu sama lain sebagai sesama Taoist. Jika Liziyue mulai berbicara dengan Suzimo dengan sikap sombong dan nada suara seorang tetua hanya karena dia telah hidup lebih dari 100 tahun, itu tidak bijaksana baginya. Mungkin itu bisa diterima dalam sekte yang sama. Namun, jika itu di luar, ada kemungkinan besar bahwa perkelahian besar akan pecah dan seseorang bahkan bisa terbunuh. Master Puncak Suanyi, mengapa kalian bertiga memasuki tempat ini? Suzimo mengubah topik dan bertanya dengan bingung. Apa yang terjadi dengan tiga Master Puncak dari Puncak Ethereal meninggalkan sekte bersama-sama? Suanyi menghela nafas dan menjawab, fondasi tuanmu terluka selama pertempuran di Puncak Ethereal dan dia membutuhkan obat penyemangat kesengsaraan untuk pulih. Jika tidak, ada kemungkinan 90% bahwa dia akan gagal dalam usahanya untuk menerobos kerana jiwa baru lahir. Petik 2. Jantung Suzimo berdegup kencang. Dia tahu bahwa lelaki tua yang acak-acakan itu terluka tetapi dia tidak menyangka dampaknya sebesar ini. The Tribulation Tidding Elixir adalah elixir tingkat 3 dan ada beberapa ramuan roh di dalamnya yang terlalu langka untuk ditemukan. Kami tidak dapat menemukannya di beberapa pasar. Namun, beberapa legenda menyatakan bahwa ramuan roh itu mungkin dapat ditemukan di dalam reruntuhan kian besar dan itulah mengapa kami ada di sini. Suanyi melanjutkan, kami tidak menemukan ramuan roh itu di perimeter luar reruntuhan dan saya tidak mengindahkan nasihat Ziyue dan berkelana jauh ke tengah tempat ini. Sai, saya hampir menyebabkan kita semua kehilangan nyawa kita di sini. Petik 2. Batuk. Saat itu, Liu Hui yang terbaring di pelukan Suanyi terbatuk-batuk beberapa kali. Mulutnya terbuka sedikit saat dia mengeluarkan seteguk darah hitam yang membawa Ki jahat yang gelap. Suzimo berbalik ke samping dan melirik dengan ekspresi tenang. Namun, tatapan Li Ziyue menyempit saat dia meratap, Ki jahat telah memasuki darahnya. Liu Hui, bagaimana kabarmu? Ekspresi Suanyi berubah drastis saat dia mengeluarkan beberapa botol giyok dengan tergesa-gesa. Membuka botol dengan bingung, dia memberi semua ramuan di dalamnya kepada Liu Hui. Percuma saja. Liu Hui menghela nafas dengan lembut. Setelah memasuki tubuh, Ki yang jahat dapat dibersihkan dengan obat mujarab dan energi roh yang sangat besar dari inti emas seseorang jika tidak masuk jauh ke dalam garis keturunan. Namun, dia terluka parah. Ki jahat telah menyusup ke dalam garis keturunannya dan bersirkulasi bersamanya, memakan ke dalam hatinya. Tidak lama kemudian jantungnya berhenti berdetak. J. Jangan. Suanyi sangat cemas dan suaranya bergetar. Dia secara alami dapat merasakan bahwa kondisi Liu Hui semakin memburuk, tubuhnya menjadi lebih dingin dan jantungnya berdetak semakin lemah. Namun, dia tidak berdaya menghadapi situasi seperti itu. Jika dia memiliki darah segar dari binatang buas berdarah murni yang bisa dia beri makan Liu Hui, itu mungkin bisa mengandung ki jahat di dalam tubuhnya. Namun, mereka berada di kehancuran dengan tentara dunia lain yang tak terhitung jumlahnya berpatroli di sekitar mereka, tidak ada cara bagi mereka untuk keluar. Mereka dikelilingi oleh keheningan. Terlepas dari sedikit dari mereka, tidak ada makhluk hidup lain, apalagi hewan buas berdarah murni. Saat itu, Su Zimo tiba-tiba datang ke hadapan Liu Hui dan berjongkok. Sebuah luka muncul di daerah pergelangan tangannya, jelas terjadi baru-baru ini. Dia mengulurkan pergelangan tangannya dan meletakkan lukanya di samping bibir Liu Hui. Saat setetes darah menetes, lukanya mulai sembuh. Pikiran Su An Yi dalam keadaan kacau dan dia hanya menonton semuanya secara tidak sadar. Tetesan darah itu berkilauan dengan cahaya surgawi dan memancarkan aura yang murni dan menakutkan. Saat setetes darah memasuki mulut Liu Hui, gelombang energi besar meledak, beriak ke seluruh tubuhnya seperti badai dan memasuki semua anggota tubuhnya. Ki jahat di dalam tubuh Liu Hui tidak dapat menahannya dan segera dibersihkan. Jantungnya berdebar dengan kekuatan yang kokoh. Daripada setetes darah. Itu mirip dengan dia melahap matahari yang terik. Seluruh proses terjadi dalam beberapa nafas. Pada saat Su An Yi kembali ke akal sehatnya, rona merah telah kembali ke wajah Liu Hui dan tubuhnya perlahan-lahan menjadi hangat bahkan luka besar di perutnya mulai sembuh. Ini. Baik Su An Yi dan Li Ziyue tercengang. Meskipun ada pepatah tentang amalgam merkuri timbal dan darah tsunami di dunia kultifasi, kekuatan darah untuk para kultifator yang berspesialisasi dalam energi roh dan seni dharma terlalu jauh dari itu. Kebanyakan pembudidaya tidak memiliki pengetahuan langsung terhadap kekuatan garis keturunan. Tapi sekarang, Li Ziyue dan Su An Yi, yang usia gabungannya hampir 500 tahun, akhirnya menyaksikan seperti apa kekuatan darah itu. Li Ziyue menaksir Su Zimo seolah-olah dia sedang melihat monster, berkomentar secara internal, setetes darah darinya sudah berisi kekuatan yang sangat besar. Tidak heran mengapa stamina-nya begitu kuat. Petik 2. Beberapa saat kemudian. Kondisi Liu Hui sangat pulih dan dia sudah bisa berjalan dengan bantuan Su An Yi. Terima kasih, Zimo. Su An Yi sangat senang dan mengucapkan terima kasih yang sangat besar. Melihat tentara dunia lain berkumpul di luar, Su Zimo mengerutkan kening dan berkata dengan muram, Master puncak Liu Hui baik-baik saja sekarang. Mari kita lanjutkan ke dalam dan tinggalkan garis pandang para prajurit dunia lain ini terlebih dahulu. Petik 2. Meskipun mereka tidak bisa masuk, fakta bahwa semua tentara dunia lain itu berkumpul di sini juga tidak baik. Baik. Su An Yi mendukung Liu Hui dan mereka bertiga mengikuti di belakang Su Zimo ke kedalaman halaman terlarang. Sepanjang jalan, Su Zimo sesekali berhenti dan mengamati sekeliling mereka. Menilai dari tanda-tanda yang tertinggal, dia menyimpulkan bahwa ada kemungkinan besar ini adalah kamar wanita di masa lalu. Dari luas permukaan yang besar dan desain struktur yang rumit, wanita ini pasti memiliki posisi penting di istana saat itu. Su Zimo membawa mereka bertiga dan bermanuver di tempat ini, menghilang dari garis pandang tentara dunia lain tak lama kemudian. Prajurit dunia lain di luar tidak memiliki pikiran mereka sendiri pada akhirnya. Setelah berpatroli sebentar, mereka mulai bubar. Bab 517, Tempat Sial Di luar istana Lebih dari 20 sosok terbang di udara, semakin jernih di malam yang kabur. Ketika mereka tiba, terlihat bahwa mereka semua sedang bepergian tanpa benda eksternal di bawah kaki mereka, semuanya adalah inti emas. The Golden Core mengenakan pakaian yang sama dan memiliki bulan yang cerah dengan banyak bintang tersulam di pakaian mereka. Lencana sekte tergantung di pinggang mereka yang terukir dengan bulan dan matahari. Pemimpin mereka memiliki aura paling besar dan rambut hitamnya berayun. Dengan kulit yang cerah, matanya menyerupai bintang terang yang bersinar di malam hari. Kakak kian, kenapa kamu berhenti? Seorang inti emas di belakangnya bertanya dengan lembut dengan ekspresi hormat. Pemimpin itu menekuk bibirnya dan melihat dengan sikap santai ke arah tempat gelap di dekatnya. Tak lama kemudian, dia mengalihkan pandangannya saat matanya berkedip dengan ekspresi ejekan. Tidak banyak, sesuatu sepertinya telah berubah di istana. Petik 2. Apakah kita masih akan memasukinya? Inti emas di belakangnya bertanya. Tentu saja. Pemimpin itu tersenyum. Semua prajurit istana dunia lain berkumpul menuju satu arah. Mari kita lihat dan lihat apa yang terjadi. Petik 2. Dengan mengatakan itu, inti emas bergegas menuju kedalaman istana dan menghilang di malam hari sebelumnya. Setelah kelompok pembudidaya itu lenyap, delapan sosok muncul dari tempat gelap di dekatnya, memancarkan aura menyeramkan yang mirip dengan hantu di malam hari. Kakak seniormu, ada beberapa orang dari Stellar Lunasekte. Seorang inti emas berbisik dengan hati-hati. Salah satu dari delapan sosok itu memiliki ekspresi gelap dan lebih kurus. Terlihat samar di malam hari, dia mendengus dengan dingin. Apa yang harus ditakuti dari Stellar Lunasek? Sekte tanpa bayangan juga tidak lemah. Petik 2. Pemimpin mereka tampaknya adalah teladan dari Stellar Lunasekte, Kian Sinyu. Saya mendengar bahwa Kian Sinyu mewarisi fenomena kuno Sekte Stellar Luna, peringkat ke-92 dari peringkat fenomena, Solar Luna Stellar Lumen. Petik 2. Orang lain mengerutkan kening dan berkomentar dengan muram, sebelumnya, Kian Sinyu sepertinya telah memperhatikan kita. Petik 2. Tidak apa-apa. Petik 2. Pria kurus itu berkata dengan dingin, Jika sampai pada pertarungan kematian, saya, Mo Xiaofeng, tidak takut padanya. Ayo masuk ke istana untuk melihat semuanya juga. Petik 2. Mo Xiaofeng melambai dan membawa tujuh rekan Sekte bersamanya ke istana. Tak lama kemudian, sekelompok pembudidaya lain turun. Ada lebih dari sepuluh dari mereka dalam kelompok ini, mengenakan jubah merah tua dan tampaknya ditutupi oleh nyala api. Menilai dari pakaian dan lencana Sekte mereka, jelas sekali bahwa mereka berasal dari salah satu Sekte Super teratas di wilayah utara Tianhuang, Lembah Blaze Kolumbus. Meskipun Blaze Kolumbus Valley tidak termasuk dalam salah satu dari sembilan Sekte abadi, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Pemimpin mereka adalah pria jangkung dengan tatapan berapi-api. Dia tidak lain adalah jenius dari murid Sekte dalam Blaze Kolumbus Valley, Wang Yan. Fufu, benar-benar kerumunan. Wang Yan tertawa terbahak-bahak. Tidak kusangka para pembudidaya dari stelar luna Sekte dan Sekte tanpa bayangan akan ada di sini juga. Ini bagus, saya akan melihat sendiri seberapa besar Kian Sinyu dan Mo Xiaofeng telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Petik 2 Sebelum tawanya berakhir, Wang Yan memimpin jalan ke istana. Kedalaman istana. Suzimo memimpin Suan Yi dan dua lainnya dan melanjutkan penjelajahan dan kemajuan di lahan terlarang. Ki jahat di sekitar mereka semakin berat dan Suan Yi dan dua lainnya tidak dalam kondisi bagus. Ketiganya mengalami luka yang tidak dapat sembuh sepenuhnya mengingat lingkungan. Dengan demikian, garis keturunan mereka mengalir lebih lambat dan tubuh mereka menjadi lebih dingin. Menyadari kondisi mereka, Suzimo mengerutkan kening pada dirinya sendiri. Jika mereka melanjutkan dalam ki jahat yang berat itu, dalam waktu kurang dari sehari, bahkan tanpa ancaman dari tentara dunia lain, ketiganya akan berada dalam kondisi yang gawat. Tidak seperti Suzimo, mereka tidak berkultivasi keranah darah tsunami. Ki jahat tidak bisa mendekati dia sama sekali. Berhenti di jalurnya, Suzimo berkata dalam-dalam, mari kita istirahat dulu. Setelah tentara dunia lain itu bubar seluruhnya, aku akan membawa kalian bertiga meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Petik dua. Dia memiliki penglihatan dan pendengaran universal dan bisa melihat pergerakan tentara dunia lain sebelumnya, memberi mereka kesempatan untuk bersembunyi terlebih dahulu. Suwanyi dan dua lainnya mengangguk. Suzimo bertanya, Ramuan roh apalagi yang dibutuhkan untuk ramuan tiding kesengsaraan. Aku akan mencarinya setelah mengirim kalian keluar. Petik dua. Bunga beku hujan, awan ungu lingsi, ginseng darah seribu tahun, dan rumput esensi kian, jawab Suwanyi. Suzimo telah mencoba-coba penyempurnaan eliksir sebelumnya dan akrab dengan tumbuhan roh. Saat dia mendengar nama mereka, dia tidak bisa menahan alisnya. Keempat jenis tumbuhan roh itu terlalu langka. Mereka jarang terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya blut ginseng hanya bisa dibudidayakan dengan darah segar makhluk hidup dan dipupuk dengan susah payah, apalagi ginseng darah seribu tahun. Merenungkan sejenak, sebuah pemandangan terlintas di benak Suzimo dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berkomentar. Ketika saya datang ke reruntuhan, saya melihat ada jurang raksasa di tengah reruntuhan. Herbal roh itu mungkin ditemukan di dalam. Petik dua. Set. Li Ziyue terkejut dan tersentak, menggelengkan kepalanya saat dia berkata dengan ekspresi yang menakutkan, J jangan masuk ke sana. Mengapa? Suzimo bertanya secara naluriah. Meneguk, Li Ziyue malah bertanya, Apa kamu tahu bagaimana jurang raksasa itu terbentuk? Suzimo menggelengkan kepalanya. Li Ziyue menjawab dengan lembut, dikatakan bahwa jurang itu diciptakan oleh bencana 10 ribu tahun yang lalu. Naga Dewa tingkat leluhur bertempur dan perang yang mengguncang bumi dengan ahli top dari dua biara besar dan kekaisaran kian besar. Petik dua. Itu adalah pertempuran yang sangat tragis dan ibu kota hancur dalam semalam. Pakar yang tak terhitung jumlahnya, tokoh-tokoh perkasa dan patriark dari dua biara itu juga terbunuh. Petik dua. Suzimo telah mendengar asura, Yan Bei Chen, menyebutkan tentang malapetaka sebelumnya tetapi dia tidak tahu detailnya. Dia tidak bisa membantu tetapi terlihat tercengang ketika Li Ziyue menyebutkannya. Seekor naga surgawi menyebabkan bencana yang menewaskan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, menjatuhkan langit dan bumi sementara menyebabkan bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Suzimo merasa gentar ketika dia memikirkannya dengan hati-hati. Beberapa tahun yang lalu, ketika dia bersembunyi di ibu kota Zou Agung setelah dia dan Roh Malam melahap telur naga, mereka dikejar oleh naga dewa. Jika bukan karena kehadiran seorang ahli misterius di ibu kota Zou Agung hari itu, bencana 10.000 tahun yang lalu mungkin akan terulang kembali. Setelah hening beberapa saat, Suzimo bertanya, apa yang terjadi setelah itu? Li Ziyue menghela nafas lembut dan meratap, semua orang tahu tentang akibatnya. Ibu kota Kian besar dihancurkan dan kerajaan raksasa itu pecah sementara dua biara besar menghilang dari daratan Tianhuang. Petik 2. Apakah naga suci itu masih hidup? Suzimo bertanya lagi. Li Ziyue menggelengkan kepalanya. Dikatakan bahwa sekte super lainnya dari Tianhuang daratan terkejut dengan pertempuran itu dan lebih dari satu kaisar muncul. Akhirnya, dengan kekuatan gabungan dari beberapa kaisar, dengan harga yang menyakitkan dari beberapa kaisar sekarat, naga dewa terbunuh di sini dan dikuburkan di jurang itu. Petik 2. Bau darah memenuhi udara saat peristiwa itu diceritakan kembali. Suasana berubah menjadi sangat represif. Li Ziyue berbisik, nama jurang itu disebut lembah penguburan naga dan naga suci itu dikuburkan 10.000 tahun yang lalu dengan darah kaisar tua dan kematian para leluhur. Itu tempat yang sangat tidak beruntung. Petik 2. Rumor mengatakan bahwa bahkan penguasa dao karakteristik Dharma dan tokoh perkasa tubuh konjoin tidak dapat bertahan hidup. Ketika dia mengatakan itu, hembusan angin yang menyeramkan bertiup lewat. Seketika, wajah Li Ziyue menjadi sangat pucat saat dia menggigil, tidak berani mengatakan apa-apa lagi seolah-olah dia takut sesuatu yang tidak beruntung mungkin terjadi. Bab 518, Tripod Persegi Perunggu Su Zimo terdiam. Saat menyebutkan lembah pemakaman naga, bahkan dia merasa kedinginan, apalagi Li Ziyue. Seolah-olah sepasang mata mengawasi mereka dari kegelapan, menyebabkan rambut mereka berdiri tegak. Su Zimo mengangkat bahu untuk menenangkan diri. Darah kaisar dan kematian para leluhur mengubur naga surgawi. Pasti ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya mengintai di tempat sial itu. Jika itu adalah tempat di mana sosok perkasa konjoin bodi tidak bisa keluar hidup-hidup, dia secara alami tidak akan mengambil risiko sebagai inti emas. Petik 2 Namun, bunga beku hujan, awan ungu lingsi, ginseng darah seribu tahun, dan rumput esensi kian adalah tumbuhan roh yang sangat langka, di mana dia harus mencarinya. The Tribulation Tidng Elixir terlalu penting bagi orang tua yang kusut itu. Tanpa obat mujarab itu, lelaki tua yang kusut itu harus menanggung risiko yang sangat besar untuk mencoba membuat terobosan. Jika tidak, dia hanya bisa menunggu sampai umurnya habis dimakan dan mati karena kidarah yang melemah. Su Zimo melangkah dalam pikiran yang dalam. Tak lama kemudian, dia merasakan sakit yang tumpul seolah dia menginjak sesuatu. Dia tidak terlalu memikirkannya dan terus berjalan. Setelah beberapa saat, dia mulai bertanya-tanya. Bahkan tanpa mengedarkan inner core-nya atau memanggil kidarahnya, tubuhnya cukup kuat untuk bertahan dari senjata. Apa yang bisa membuatnya merasa sakit? Sebuah harta karun. Sepuluh ribu tahun yang lalu, sebuah ibu kota dihancurkan dalam semalam bersama dua biara besar. Harta yang tak terhitung jumlahnya terkubur di reruntuhan. Namun, Su Zimo tidak menemukan apapun di sepanjang jalan. Tempat terlarang di istana tempat dia berada sangat tidak biasa dan ada kemungkinan besar bahwa harta karun besar mungkin terkubur di dalamnya. Berbalik, Su Zimo mengambil lebih dari sepuluh langkah sebelum dia berhenti, menatap tanah di bawah kakinya dengan tatapan yang dalam. Di bawah lempengan batu dan debu, sepotong logam menonjol dengan sinar hijau kusam. Sedikit mengernyit, Su Zimo melambaikan lengan bajunya dan membersihkan lempengan di sekitarnya. Lebih banyak logam yang terungkap, tampak seperti pegangan suatu benda. Meraih pegangannya, Su Zimo menariknya keluar. Hemm. Ekspresi Su Zimo sedikit berubah. Objek tak dikenal yang terkubur di reruntuhan hanya bergerak sedikit. Membebaskan kedua tangan, mata Su Zimo berbinar saat dia meraih potongan logam. Garis keturunannya melonjak dan dia mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya, menarik ke atas dengan mendengus dalam. Bang, ledakan, ledakan. Tanah bergetar hebat dan hampir tenggelam. Muncul dari tanah, sebuah objek raksasa secara bertahap mulai terlihat. Itu adalah tripod perunggu. Tripod adalah benda paling misterius di Tianhuang Daratan. Di dunia kultivasi, tripod, kuali, pagoda, dan lonceng adalah senjata yang paling sulit dikendalikan dan tidak tajam. Pembudidaya manapun yang dapat menggunakan keempat jenis senjata itu tidak boleh dianggap enteng. Kempat jenis senjata tersebut memiliki ciri yang sama. Semuanya memiliki ruang kosong di dalamnya. Mereka bisa menahan dan mengunci makhluk hidup atau senjata lainnya. Kempat jenis senjata tersebut memiliki Dharma dan Tao yang berbeda. Pertama-tama, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan misterius berbeda yang menakutkan. Misalnya, Bel memiliki kekuatan suara. Di biara-biara dunia kultivasi, kebanyakan memiliki lonceng agama Buddha yang sangat besar. Setiap kali Bel raksasa berbunyi, suara sansekerta akan bergema dan iblis jahat, hantu dan monster tidak akan berani mendekat. Adapun kuali, mereka memiliki kekuatan pembakaran tepat setelah dimurnikan. Di antara mereka, tripod adalah simbol martabat dan kekuasaan. Tripod adalah pilar negara dan Tao, satu penindasan dari mereka dapat menstabilkan empat lautan dan delapan terpencil. Mereka memiliki kekuatan tertinggi dan memiliki posisi absolut. Dalam dunia budidaya, sebagian besar tripod disebut tripod bulat berkaki tiga. Tiga kaki, dua pegangan dan satu alas. Secara bawaan, mereka sesuai dengan aturan kosmik dan ketidakjelasan Tao. Tripod di depannya adalah tripod persegi empat kaki. Berbeda dengan tripod bulat berkaki tiga yang melambangkan keharmonisan dengan kebulatannya, tripod persegi berkaki empat didefinisikan dan tidak cocok dengan dunia karena berdiri tegak. Namun, bentuk tripod yang tegas memberikan tampilan yang mendominasi dan aura yang kuat. Jika surga tidak mentolerir saya, saya akan menghancurkan surga. Jika bumi tidak mentolerir saya, saya akan menginjak-injaknya. Jika dunia tidak mentolerir saya, saya akan menciptakan dunia saya sendiri. Tripod persegi berkaki empat sangat mirip dengan karakter Suzimo. Tripod persegi perunggu itu tingginya satu meter. Ditempatkan tegak di depan Suzimo, itu memancarkan aura kuno, satu tatapan saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa ini bukanlah objek biasa. Sayangnya, tripod persegi perunggu penuh dengan retakan di seluruh dan redup tanpa kilau. Tampaknya telah melalui sesuatu yang menyebabkannya dihancurkan. Sayang sekali. Petik 2 Suan Yi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya yakin tripod perunggu ini pasti senjata yang luar biasa saat itu. Bahkan jika itu senjata roh yang menghubungkan, sekarang tidak berguna dalam keadaan ini. Petik 2 Ada beberapa senjata roh penghubung yang rusak di tas penyimpanan Suzimo. Misalnya, meskipun armor sutra emas mistik dihancurkan dengan pola rohnya tersebar, baju besi itu sendiri baik-baik saja dan bahkan ada pola roh penghubung rusak yang tertinggal. Sedangkan untuk tripod persegi perunggu di depan mereka, tripod itu sendiri hampir hancur total dan tidak ada kesempatan untuk memperbaikinya. Bahkan sedikit ketukan akan bisa mematahkan tripod persegi perunggu di depan mereka menjadi pecahan logam yang tidak berguna. Suzimo memberikan senyuman yang mencela diri sendiri dan meratap, aku pasti terlalu banyak berpikir. Sekarang 10 ribu tahun telah berlalu, bahkan jika ada harta karun yang besar, orang lain pasti telah mengambilnya. Bagaimana bisa ada yang tersisa untukku? Petik 2 Saat dia hendak berbalik, dia mengerutkan kening dan melihat ke arah tripod persegi perunggu di depannya. Tatapannya berkilau, sepertinya sedang berpikir keras. Sesaat kemudian, dia menyipitkan matanya yang tiba-tiba mengeluarkan dua cahaya surgawi. Mengambil nafas dalam-dalam, dia menyalurkan garis keturunannya dan meninju tripod persegi perunggu itu dengan keras. Dentang. Tinju dan tripod bertabrakan. Tidak ada suara daging tumpul yang dipukul. Sebaliknya, suara metalik bergema tanpa henti. Tripod persegi perunggu tidak bergerak sama sekali. Suzimo tidak menahan sama sekali dengan serangan itu. Biarpun itu adalah senjata roh kelas superior yang sempurna, itu akan hancur berkeping-keping. Tanpa ekspresi, Suzimo menamparkan tas penyimpanannya dan mengeluarkan koiling dragon cell miliknya. Niatnya jelas. Dia akan menguji tripod persegi perunggu. Selanjutnya, dia mengujinya dengan senjata roh yang terhubung. Bagaimanapun, tripod persegi perunggu sudah sangat rusak dan tidak berguna. Tidak ada yang perlu disedihkan bahkan jika itu dihancurkan oleh koiling dragon cell. Namun, jika koiling dragon cell tidak bisa menghancurkannya. Melemparkan koiling dragon cell keluar, Suzimo menyalurkan golden core-nya dan menembakkan aliran energi spirit dari ujung jarinya yang memasuki koiling dragon cell. Segel naga melingkar bersinar terang. Enam pola roh bersinar berulang kali sebelum mengeluarkan semburan cahaya kemasan yang menyilaukan yang menyerupai matahari yang terik. Di ranah pendirian yayasan, Suzimo tidak bisa melepaskan kekuatan penuh dari senjata roh penahan. Tapi sekarang, perubahan terjadi ketika kekuatan inti emasnya disuntikkan ke dalam segel naga gulung. Naga surgawi yang terukir di permukaan menjadi hidup dalam cahaya kemasan yang tak berujung itu, meraung liar ke langit. Itu terjadi pada waktu yang hampir bersamaan. Para pembudidaya stelar Luna Sekte, Sekte tanpa bayangan, dan lembah blaze Kolumbus yang baru saja memasuki istana merasakan gelombang kejut energi roh yang meledak dari kedalaman istana. Melihat ke atas, mereka melihat cahaya kemasan yang bersinar samar di malam hari. Kian sinyu melonjak ke udara dan menatap ke arah cahaya kemasan dalam-dalam. Matanya berbinar saat dia terkekeh. Memang, harta karun yang besar telah muncul. Aku pasti akan bisa masuk ke dalam seratus teratas dari peringkat fenomena di medan perang kuno 20 tahun kemudian. Petik 2. Itu senjata roh yang menghubungkan. Dalam kegelapan, Mo Xiaofeng dari Sekte tanpa bayangan terhenti dan tatapannya terbakar. Wang Yan dari Blaise Kolumbus Valley mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Tidak lagi menyembunyikan dirinya, dia naik ke udara dan menatap ke arah Sekte Stellar Luna dan Sekte tanpa bayangan dengan cara yang tidak terkendali, berteriak, aku akan mendapatkan senjata roh yang menghubungkan itu. Hanya yang terkuat yang bisa mendapatkan harta karun itu. Kian sinyu mencibir dan melaju menuju kedalaman istana dalam sekejap. Banyak pembudidaya Sekte tanpa bayangan dan lembah Blaise Kolumbus yang juga bergerak. Bab 519, Istana Bawah Tanah. Ledakan. Naga Surgawi Emas melingkari segel naga melingkar dan turun dengan kekuatan yang menakutkan. Arus udara meledak dengan suara keras. Dentang. Koiling Dragon Cell menghantam tripod persegi perunggu dengan keras, menyebabkan bunga api terbang. Pada akhirnya, Suan Yi dan tiga lainnya terkejut. Senjata roh licik, Koiling Dragon Cell, berhasil dipukul mundur. Naga Surgawi Emas di udara mengeluarkan teriakan tragis, seolah ditakuti oleh sesuatu, dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan sebelum mundur ke segel raksasa sekali lagi untuk bersembunyi. Cahaya dari Koiling Dragon Cell mereduk secara bertahap. Sambil melambaikan lengan bajunya, Suzimo menyimpan Koiling Dragon Cell ke dalam tas penyimpanannya sekali lagi. Tripod persegi perunggu berdiri di tempat aslinya, tertanam dalam-dalam ke dalam lumpur tetapi tanpa banyak perubahan. Bahkan setelah kekuatan penuh dari Koiling Dragon Cell, tripod itu terlihat sama, penuh dengan retakan tapi tidak runtuh seluruhnya juga tidak berubah menjadi tumpukan besi tua. Bahkan senjata roh tingkat tertinggi akan hancur melawan hantaman Koiling Dragon Cell. Selanjutnya, mengingat reaksi Koiling Dragon Cell, sepertinya itu sedikit menderita dalam bentrokan itu. Ini sangat sulit. Li Ziyue diam-diam tertegun. Merenungkan sejenak, Suzimo berjalan ke depan dan meletakkan telapak tangannya di tripod persegi perunggu, menyuntikkan aliran energi roh ke dalamnya. Tripod persegi perunggu tidak bereaksi sama sekali. Tidak peduli harta macam apa ini di masa lalu, fakta bahwa itu dihancurkan sedemikian rupa berarti bahwa itu mungkin hanya bisa digunakan untuk melemparkan orang di masa depan. Mengangkat tripod persegi perunggu, Suzimo meletakkannya di tas penyimpanannya. Setelah menarik tripod persegi perunggu dari lumpur, tanah tenggelam lagi. Hidung Suzimo bergerak-gerak dan dia berkomentar dengan lembut. Apa yang salah? Suan Yimau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresi Suzimo. Bawah tanah. Sedikit mengernyit, Suzimo bergumam. Suan Yidhan yang lainnya tidak bisa menciumnya tetapi indranya sangat menakutkan setelah mengolah klasik mistik dari dua belas raja iblis dari alam liar secara terus-menerus. Dia bahkan lebih tajam daripada binatang buas berdarah murni satu. Suzimo melihat aroma obat dari bawah tanah. Aneh, mengapa ada bau tumbuhan roh di bawah tanah? Mempersempit matanya, Suzimo berpikir, mungkinkah ada dunia lain di bawah tanah terlarang ini? Setelah beberapa saat kontemplasi, dia mengambil keputusan dan menginjak tanah dengan keras. Itu adalah cinta yang memekatkan telinga. Tanah berguncang dan lempengan lumpur dan debu yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Suzimo mengelak ke samping dan retakan raksasa terbuka di tempatnya berdiri, membentang lebih dari seratus kaki. Deretan anak tangga batu muncul satu demi satu, mengarah ke bawah. Ini, Suan Yi dan dua lainnya tercengang dengan mata membelalak. Saat retakan muncul, aroma obat dari dalam bahkan lebih jelas. Suzimo memiringkan kepalanya dan mendengarkan. Setelah beberapa saat, dia menoleh ke Suan Yi dan dua lainnya. Ayo, ayo turun dan lihat. Petik dua. Hati-hati, kami tidak tahu apa yang ada di bawah, Liziyue mengungkapkan ekspresi khawatir. Jangan khawatir. Suzimo menggelengkan kepalanya. Meskipun ada keributan besar di atas tanah, itu masih sunyi tanpa aktivitas apapun di bawahnya, seharusnya tidak ada bahaya di dalamnya. Mereka berempat berjalan menuruni tangga batu dan lama kemudian, mereka tiba di bawah, mengamati tempat itu. Di depan mereka adalah istana bawah tanah raksasa. Pilar-pilar yang menjulang berdiri satu demi satu, dipenuhi dengan aura kuno. Berbaris dalam urutan misterius, mereka membentuk istana bawah tanah yang besar. Istana itu sangat luas dan berada ratusan kaki di bawah tanah, bahkan inti emas tidak akan terpengaruh jika mereka melayang ke udara. Selain itu, udara di bawah tanah menyegarkan dan dipenuhi dengan aroma obat yang samar tanpa kotoran, jelas bahwa ada cara lain untuk masuknya udara. Dibandingkan dengan suasana menyeramkan di reruntuhan luar dengan hantu kecil dan tentara dunia lain berkeliaran di mana-mana, tempat ini tampak seperti surga. Tidak disangka bahwa meskipun bencana sepuluh ribu tahun lalu yang mengubah ibu kota menjadi reruntuhan, istana bawah tanah ini masih dipertahankan dengan sempurna. Faktanya, itu bahkan mengisolasi kijahat di luar. Tanpa kijahat yang menyelimuti mereka, Suanyi dan dua lainnya tampak jelas lebih baik dan warna kembali ke wajah mereka. Mereka berempat terus maju. Aroma obat di udara semakin kuat dan bahkan Suanyi dan dua lainnya menciumnya. Ini sangat harum. Dari kelihatannya, belum ada penyusup di tempat ini. Mungkin ada beberapa tumbuhan roh yang diawetkan. Petik 2 Suanyi dan yang lainnya disegarkan dan terus maju dengan tergesa-gesa. Tak lama kemudian, mereka berempat melambat dan berhenti di jalurnya. Mulut mereka terbuka sedikit dan kejutan tak berujung memenuhi mata mereka. Di depan mereka adalah bidang obat luar biasa yang dipisahkan menjadi balok-balok dengan ramuan roh yang berbeda. Semuanya tumbuh dengan sangat baik dengan pancaran yang menyilaukan, memancarkan kiroh yang kuat. Semua ramuan roh itu bergoyang dan mengeluarkan aroma obat yang harum. Bahkan tanpa pengetahuan tentang penyempurnaan obat mujarab, orang dapat mengatakan bahwa ramuan roh itu sudah matang dan setidaknya berusia ribuan tahun. Bunga beku hujan, awan umulingsi, ginseng darah, dan rumput esensi kian yang dibutuhkan oleh ramuan tiding kesengsaraan semuanya ada. Selanjutnya, ginseng darah di bidang pengobatan ini tidak hanya berusia seribu tahun, tetapi sepuluh ribu tahun. Bentuk blut ginseng sudah seperti manusia dengan bentuk kaki dan lengan yang samar-samar. Dengan sepuluh ribu tahun lagi, blut ginseng akan berubah menjadi roh. Terlepas dari empat jenis tumbuhan roh, ada banyak bahan langka lainnya seperti bambu api scarlet, rumput bulan scarlet, dan buah api scarlet. Su, Zimodan yang lainnya senang. Nilai dari bidang pengobatan ini tidak terbayangkan. Ketika mereka semakin dekat, semangat ki lebih tebal dan aroma obat hampir terwujud. Dengan sedikit bau, Suan Yi dan dua lainnya merasakan luka mereka pulih. Meskipun mereka berada di istana bawah tanah, sinar bulan yang terang tumpah dari atas bidang pengobatan dengan cara yang kabur dan misterius. Sedikit mengangkat kepalanya, Su, Zimodan melihat serangkaian kristal dan permata yang luar biasa di bagian atas istana yang bisa memantulkan cahaya dari luar dengan baik ke lapangan. Dari luar, istana bawah tanah tidak dapat dilihat dan hanya berupa reruntuhan. Namun, melalui kristal, segala sesuatu di luar dapat dilihat dari istana ini. Itu benar-benar desain yang mengesankan yang keluar dari dunia ini. Ini juga alasan pasti mengapa bidang obat ini terkubur di bawah tanah selama 10.000 tahun tanpa layu atau ditemukan dengan menjelajahi pembudidaya. Su, Zimodan berjalan-jalan di sekitar bidang pengobatan dan tertarik pada bidang roh tertentu di tengahnya. Meskipun itu memiliki permukaan yang luas, hanya ada satu batang ramuan roh di dalamnya. Seluruhnya berwarna merah tua dan tampak cemerlang. Berayun lembut, ada buah hijau dan merah di bagian atas yang seukuran kepalaan tangan bayi. Apa ini? Liziwe juga memperhatikan buah roh dan bertanya secara naluriah. Saya pikir ini adalah buah vermilion. Petik 2 Su, Zimodan menjawab dengan senyum dan mata riang. Saat menyebutkan buah vermilion, Su, Wan Yi dan dua lainnya melebarkan mata mereka. Buah vermilion adalah salah satu benda roh paling terkenal di dunia karena hanya mekar sekali setiap 5.000 tahun sebelum membutuhkan 5.000 tahun lagi untuk berbuah. Itu juga dikenal sebagai buah vermilion 10.000 tahun. Setelah mengkonsumsinya, inti emas akan mengalami ledakan energi roh mereka dan dapat memunculkan satu ranah kecil. Untuk seseorang seperti Su, Zimodan, meskipun dia baru saja membentuk intinya, jika dia mengkonsumsi buah vermilion, dia bisa maju ke inti emas tahap menengah segera. Bukan itu saja. Buah vermilion adalah tonik yang bagus untuk inti emas dengan manfaat yang luar biasa. Itu bisa mengubah fisik mereka ke tingkat yang tinggi dan membakar semua kotoran di tubuh mereka, memperpanjang masa hidup mereka. Tentu saja, itu untuk inti emas. Jika manusia biasa atau penggarap pendirian yayasan mengkonsumsi buah vermilion, mereka akan dibakar menjadi abu dalam sekejap mata. Bab 520, jauh di bawah tanah. Saya mendengar bahwa buah vermilion berwarna merah tua dan berkilau. Mengapa buahnya berwarna hijau? Lizzy Yue bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini belum sepenuhnya matang. Su, Zimodan menjawab, tapi dari kelihatannya, itu akan matang dalam satu bulan atau lebih. Petik 2 Sebelum matang, buah vermilion bukanlah tonik yang hebat dan bahkan memiliki racun yang sangat besar. Jika makhluk hidup biasa mendekatinya, mereka akan terpengaruh oleh aura yang dilepaskan oleh buah vermilion dan akan kehilangan akal, jatuh ke dalam halusinasi yang dalam. Kebanyakan dari benda-benda roh di alam semesta ini memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Tempat ini sangat tertutup dan biasanya tidak memiliki banyak penyusup. Jika tidak, akan ada banyak mayat di sekitar item roh. Buah vermilion hanya bisa dipetik setelah matang. Selain itu, setelah buah matang, jika tidak dipetik dalam satu hari, ia akan rontok dengan sendirinya. Begitu buah vermilion bersentuhan dengan lumpur, semua energi yang terkandung dalam buah akan mengalir kembali ke lumpur dan kembali ke bumi, itu akan terbuang percuma. Su, Zimodan berkomentar, mari kita gali semua tumbuhan roh di perimeter luar buah vermilion dan menyerah pada yang di dalamnya. Jangan mendekati buah vermilion dengan segala cara. Petik 2 Tidak perlu terburu-buru. Roh ki di sini kuat dan aroma obatnya kaya. Kita bisa menggunakan kesempatan untuk berkultivasi di sini sebentar dan luka kita akan sembuh tidak lama lagi, Li Ziyue berkomentar dalam. Suan Yi dan Liu Hui mengangguk. Su Zimodan sedikit mengerutkan alisnya dan tidak berbicara lebih jauh. Keputusan paling logis setelah menemukan tempat harta karun di reruntuhan kian besar adalah menggali ramuan roh dan pergi sesegera mungkin. Reruntuhan kian besar bukanlah tempat yang baik. Bahaya tidak datang dari reruntuhan saja, tetapi juga para pembudidaya lainnya. Jika ada penyusup yang masuk dan melihat bidang obat ini, tak perlu dipikirkan lagi, pertempuran berdarah akan terjadi. Ketika dia melihat Suan Yi dan dua lainnya telah mengambil posisi lotus untuk sembuh, Su Zimodan tidak mengganggu mereka. Pada saat itu, dia memiliki dua keraguan lain dalam pikirannya. Pertama, harus ada binatang buas di sekitar benda roh universal ini, menjaganya. Su Zimodan percaya bahwa binatang buas manapun yang bersembunyi di sini tidak akan dapat menghindari deteksi. Tetapi sampai saat ini, dia tidak melihat jejak atau aura binatang buas apapun. Itu terlalu aneh. Kedua, selain buah vermilion, ada juga scarlet flame bambu, scarlet moon grass dan scarlet flame fruit. Mungkin bukan kebetulan bahwa begitu banyak tumbuhan roh dengan kekuatan api lahir di tempat ini. Ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa rumor tentang api roh di reruntuhan kian besar itu benar. Mata air roh yang jernih mengelilingi bidang pengobatan, memancarkan ki roh yang kaya yang memelihara bidang roh secara konstan. Su Zimodan berkelok-kelok di sepanjang mata air roh dan melanjutkan jauh ke dalam istana. Seribu kaki jauhnya, dia sampai di mulut mata air roh. Mulut mata air roh adalah kolam raksasa yang berdeguk dengan mata air, mengalir terus-menerus selama 10.000 tahun. Kolam ini sepertinya memang dibuat untuk mandi. Terbuat dari batu giyok putih, panjangnya lebih dari 5 meter dan memiliki kedalaman 2 meter. Gambar ikan, naga, bunga, dan burung yang sangat indah terukir di sekitar dinding kolam. Terhadap pantulan batu giyok, mata air yang jernih berkilauan cerah dan ikan, naga, bunga, dan burung di dinding tampak hidup. Seekor kepiting berbunga mekar di tengah kolam. Mata air menyembur dan kabut-berkabut menyebar. Dalam kekaburan, tubuh yang memikat tampak terbentuk di atas kepiting berbunga dengan keanggunan yang menyenangkan. Cantik seperti batu giyok putih dengan semburat merah muda, itu sangat menawan dan menjangkau jiwa seseorang. Su Zimo merasa jantungnya berdetak kencang dan buru-buru menutup matanya. Sesaat kemudian, dia membukanya lagi dan menoleh. Tidak ada apapun pada krebepel yang sedang berbunga kecuali kabut di sekitarnya yang berubah tanpa henti. Pemilik kolam dan bidang obat seharusnya seorang wanita dan statusnya di kekaisaran kian besar seharusnya sudah dekat. Menjangkau, Su Zimo memercik dengan lembut di kolam dan matanya bersinar. Cukup benar. Mata air roh itu hangat. Pasti ada sumber api yang kuat jauh di bawah tempat ini. Dia tidak tahu status apa yang dimiliki wanita ini di masa lalu atau seberapa kuat dia mampu menciptakan istana megah di bawah tanah di ibu kota. Tidak hanya itu, dia memanfaatkan sumber api yang kuat di bawah tanah untuk memelihara bidang pengobatan dan mengubah mata air roh menjadi mata air panas. Mengitari mata air panas, Su Zimo mengamati tanah dengan tatapan tajam, sepertinya mencari sesuatu. Secara teori, seharusnya ada pintu masuk menuju bawah tanah di sekitar mata air panas ini. Namun, setelah berputar-putar beberapa kali, Su Zimo tidak menemukan apapun. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berhenti dan mengarahkan pandangannya pada naga suci yang terukir di dinding kolam. Tidak ada yang salah dengan naga dewa itu. Itu seperti kehidupan dan cakar, sisik, tanduk dan kumisnya realistis. Namun, salah satu matanya hilang. Apakah itu kesalahan dalam pengetsaan? Atau mungkinkah terhanyut oleh waktu setelah sepuluh ribu tahun? Su Zimo menggelengkan kepalanya. Kemungkinan kedua tebakan itu sangat rendah. Beri titik mata saat Anda menggambar naga. Kata-kata itu terlintas di benak Su Zimo saat dia bergumam, dot matanya, dot matanya. Menuju ke depan, dia mengulurkan tangan dan menekan dengan lembut tempat mata naga itu hilang. Dorongan itu menyebabkan dinding kolam sedikit tenggelam. Merasakan gerakan di bawahnya, Su Zimo buru-buru melayang ke udara. Dua lempengan batu tempat dia berdiri meluncur ke kedua sisi dengan cepat dan memperlihatkan tangga batu yang mengarah ke bawah tanah. Su Zimo memuji secara internal. Strukturnya bisa dianggap sebagai bagian dari pekerjaan yang saleh. Bahkan setelah 10.000 tahun, mekanisme tersebut tidak menua dan berfungsi seperti biasa. Menghirup bau di pintu masuk, kilatan dingin bersinar di mata Su Zimo. Dia bisa merasakan sedikit ki iblis di arus udara hangat yang melonjak. Kalau begitu, binatang buas yang menjaga tempat ini pasti bersembunyi di kedalaman tempat ini. Dengan kemungkinan adanya api roh penghubung yang ada di bawahnya, Su Zimo tidak akan menyerah meski mengetahui kemungkinan bahaya mengintai. Memasuki terowongan perlahan, dia perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Kedua lempengan batu di atas kepalanya menutup tanpa meninggalkan celah. Saat Su Zimo berkelana lebih dalam di sepanjang tangga batu yang menurun, suhu di sekitarnya meningkat. Lama kemudian, dia sampai di ujung tangga batu dan jelas berada di dasar tempat itu. Di hadapannya, ada terowongan gelap yang tujuannya tidak diketahui. Tidak berani ceroboh, Su Zimo mengeluarkan blut kuencer dari tas penyimpanannya dan menuju ke kedalaman terowongan dengan mata menyipit. Suhunya semakin tinggi. Jubah hijaunya sudah sangat kering sehingga satu percikan api bisa menyulutnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki darah tsunami dan fisik yang mengejutkan, tidak ada inti emas biasa yang mampu menahan panas yang menyengat ini. Jika saya tidak salah, api roh yang menghubungkan pasti harus disembunyikan di kedalaman tempat ini. Su Zimo semakin yakin. Api roh ikat lebih penting baginya daripada buah vermilion 10 ribu tahun. Dengan api roh yang terhubung, dia bisa memperbaiki satu set baru 27 pedang terbang dan kekuatan formasi pedang cahaya lilinnya akan meningkat secara signifikan. Selanjutnya, dia bisa mencoba untuk memperbaiki armor sutra emas mistik dan panah emas hitam yang dia temukan di medan perang kuno. Jika dia bisa memperbaiki armor sutra emas mistik, itu berarti dia akan memiliki senjata roh pertahanan tingkat-tingkat. Ditambah dengan fisiknya, kekuatan inti emas biasa tidak akan bisa menyakitinya. Dia bahkan mungkin bisa menahan serangan jiwa baru lahir biasa. Saat Su Zimo merenung, serangkaian lampu merah menyala samar-samar dari kegelapan di depan. Semakin dalam dia berkelana, semakin cerah dan jelas jadinya.